Halo halo semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik aja, investasi aman? Santai ya santai, meskipun market lagi ancur-ancuran tapi hati dan pikiran harus tetap tenang ya Kenapa baru mulai aja gue udah out of topic ya kan? Anyway, selamat malam minggu buat kalian semua ya Udah ada rencana kemana nih buat weekend kali ini? Kemal? Nongkrong? Nonton? Atau cuma di rumah aja? Coba deh komen di bawah Yang pasti gue mau ajak kalian lagi buat staycation virtual Dan hari ini tuh episodenya menarik banget guys Karena gue udah lama banget penasaran sama hotel yang satu ini Karena lokasinya menurut gue sangat-sangat strategis Dan gue rasa gak ada deh lokasi kayak gini lagi di Bali Cuman hotel ini doang nih Gimana gak strategis coba? Doi ada di tikungan perempatan yang paling terkenal sebalik kayaknya Persisnya ada di persimpangan Jalan Raya Legian, Jalan Melasti, dan Jalan Sriwijaya Persimpangan ini tuh yang menghubungkan kuta, seminyak, kerombokan, dan pasar sampai airport guys Mantep banget kan? Yes, pastinya kalian udah bertahu ya Hari ini gue mau staycation di Merkir Bali Legian Hotel ini tuh selalu bikin gue penasaran ya tiap lewat di depannya Karena keliatannya gede gitu Dan sedihnya gue sama sekali belum pernah masuk sampai sekarang Tapi hari ini gue mau menebus rasa penasaran gue So gak usah lama-lama langsung aja kita mulai videonya Kuih Ada aja ya yang ngira kalo gue tuh tajir gitu Karena konten gue yang selalu nginap-ninap hotel terus Padahal staycation itu kan gak murah Apalagi kalo hotelnya branded dan berbintang Tapi dugaan lo semua itu salah guys Gue tuh kagak tajir ya Biasa-biasa aja sama kayak lo padeng Makanya gue kagak pernah flexing Karena apa yang mau di flexingin gitu LPG dirumah aja masih 3 kilo gitu Enggak dong Bercanda ya LPG gue dirumah pake yang warna pink ya Cik yang tabung gasnya pink Pink banget ingat Anyway gue bisa staycation terus tuh Karena gue selalu dapet harga kamar yang termurah Ya apalagi kalo bukan karena gue pesannya selalu di aplikasi tika.com Karena cuma tika.com yang banyak pilih hotelnya Harga jujur tanpa biaya tambahan Dan diskonnya tuh banyak guys Makanya tiap gue mau pesen hotel Yang keinget di kepala gue cuma tika.com Dan gak perlu cek-cek yang lain ya Karena tika.com harganya gak pernah ngecewain Apalagi voucher diskonnya selalu ada terus Gak pernah abis Sering-sering deh cek sosmednya tika.com Supaya lo gak ketinggalan promonya Karena kadang kode promonya tuh dibagiin disitu Nih gue juga ada kode voucher diskon 10% sampai 500 ribu Yang bisa kalian pakai di aplikasi tika.com Mantep gak tuh Diskonnya sampai 500 ribu loh Gak main-main kan Apalagi udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan Cuman 300 ribu aja Dan bisa dipakai untuk menginap kapanpun Buruan deh pesen sekarang sebelum 30 Juni 2022 ya Voucher ini bisa dipakai sekali per pengguna Untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia Rugi loh kalo gak dipakai vouchernya Apalagi bulan ini banyak bet tanggal merahnya BTW minggu depan ada tanggal merah lagi tuh di hari Kamis Bisa bet kan di link ke hotel-hotel yang ada di daerah lo Pesan sekarang di aplikasi tika.com Detail vouchernya gue taruh di bawah ya Meskipun sekarang yang lagi hype di Bali itu canggu Tapi tetep ya daerah legian ini tuh gak pernah sepi Tetep rame dan tetep banyak wisatawan yang datang dan lingguran kemari Jalan yang katanya paling terkenal di Bali ini Pesonanya tuh gak pernah luntur Lo liat aja sendiri Jalannya rame banget kan Jujur ya gue tuh sebenernya bingung nih hotel pintu masuknya dimana sih Dan ternyata ada jalan kecil yang tersembunyi kayak gini Yang bisa langsung masuk ke depan lobby hotelnya dong Gue sendiri juga baru tau ada jalan ini Dan pas baru masuk ke area hotelnya aja Kalian bakal disambut sama arsitektur yang estetik kayak gini Jujur gue gak tau ya ini sebenernya apaan gitu Tapi kalo gue liat-liat mirip kayak tulang dinosaurus ya As always setiap lo ke tempat-tempat publik jangan lupa prokes ya Cuci tangan, cek suhu tubuh, dan check-in peduli lindungi Masuk lagi ke dalam disini area drop offnya dan di tengah ada mini garden gitu Yang gue suka banget Karena disini viewnya itu bagus ya Balkon kamarnya tuh keliatan dari sini Dan menurut gue ini desainnya genius banget sih Gue check-in, tinggal jalan lurus lagi Dan disitu ada front office-nya Seperti biasa isi formulir, tanda tangan, tunjukin KTP Dan tadaaa gue langsung dapet kunci kamarnya Dan disitu juga ada password wifi-nya ya Untuk wifi-nya gue udah cobain dan speed-nya biasa aja sih So-so lah ya Dibilang kenceng banget enggak, lemot juga kagak B aja lah Oh iya disini kagak ada welcome drink ya geng Kamar gue di 216 dan buat kesitu mesti naik lift Gue kirain kamar gue tuh deket ya Tapi ternyata jalannya lumayan jauh guys Sampe di ujung banget gitu kamar gue Pas masuk gue gak expect banyak ya Namanya juga superior Kalo lo nginep di suite baru udah lungar macem-macem Luasnya 28 meter persegi Dan pas baru masuk di sebelah kiri langsung ada pintu menuju kamar mandi Dan pintunya nih sliding bukan swing ya Di atas wastafel ada banyak amenities Dua gelas buat berkumur Sabun, tisu, hard dryer, dan sikat gigi Tapi yang gue amatin amenitiesnya disini yang standar hotel pada umumnya ya Lo liat aja tuh pasta giginya Yang mini bin mungil gitu Kenapa hari ini gue jadi jutek bet ya Berasa kayak kurang bersyukur gitu Lanjut disamping wastafel ada pintu menuju shower room Dan disini shower headnya belum pake yang rain shower Masih yang standar Tapi ada dua amenities tambahan lagi Sabun, dan shampoo Nah ini ada yang unik nih Bagian kaca shower roomnya ini Tuh bisa langsung diliat dari bedroomnya Jadi bisa ngebayangin kan Mungkin kamar ini cocok buat pasangan kaula muda Yang sedang memandu cinta A.k.a honeymoon ya Karena Ya gitu lah ya Bisa ngebayangin sendiri kan Tapi kalo lo kesini nginep bukan sama pasangan lo Tenang aja Kacanya tuh bisa ditutup pake roller blanche yang ini oke Terakhir untuk anduknya Ditaruh di atas itu Dan klosetnya ada di pojokan Keluar dari kamar mandi Di depannya ada satu set lemari pakaian yang lumayan gede Ada empat hanger Dan dua pasang sandal jepit Disampingnya kalo lo buka Ada laundry bag dan safe deposit box Terus disitu juga ada coffee and tea maker Pemanas air Dua botol air mineral Dan gua lupa buka lemari yang dibawah Tapi itu harusnya mini bar Persis sebelahnya ada lagi cerek Buat naruh barang-barang bawaan lo Masuk lagi ke dalam Ada TV dengan ukuran yang relatif kecil ya menurut gua Kayaknya ini gak lebih dari 32 inch Dan belum smart TV juga Jadi gak bisa tuh buat nonton Youtube, Netflix, dan kawan-kawan Tapi beruntungnya disini masih ada TV kabel ya guys Walaupun kalo nonton sambil rebah di kasur Kayaknya agak gak keliatan ya Karena ukuran TV-nya yang kecil Di bawah TV ada meja kerja Dan terakhir pastinya ada kasurnya Disamping kanan-kiri ada bedside table Lampu tidur Colokan Telepon Dan remote TV Dan di bagian belakang depannya Disitu ada satu dekorasi yang mirip Kayak yang ada di belakang TV Nah kamar gua ini agak unik ya guys Karena gua ke bagian yang kamar connecting room Jadi pintu ini tuh terhubung sama kamar yang disebelahnya Biasanya orang-orang yang request kamar ini tuh yang pesen 2 kamar Tapi masih sekeluarga gitu guys Jadi biar akses antar kamarnya tuh lebih gampang Dan gak perlu keluar masuk kamar terus-terusan Iya kan Terakhir untuk view-nya kamar gua menghadap ke Gak ada sih guys Pemandangannya absurd ya Seharusnya di depan situ kolam renang sih Cuman karena agak jauh ya Jadi gak keliatan kolamnya Yaudah lah kan Kalau staycation itu yang penting aktivitinya Bukan cuman diem di kamar doang kan Oke deh sekarang gua bakal ajak lu buat hotel tour ya Gua bakal ajak lu buat ngeliat semua fasilitas yang ada di mari Kita mulai dari lantai 1 Di depan drop off lobby tadi Disitu ada Anca Restaurant and Lounge Resto ini sekaligus jadi tempat breaky Buat tamu-tamu yang stay disini Tapi hari ini gua pesen yang room only Jadi gak ada tuh sarapan buat besok Ada satu nih yang cakep dari resto ini Kalau kalian jalan ke belakang Disitu langsung tembus ke kolam renang yang ada di ground floor Namanya Anca Swimming Pool Poolnya main gede dan bentuknya mirip lagun Selain itu disampingnya juga ada kolam renang buat anak-anak Banyak juga sunbat yang ada di pinggiran kolamnya Buat yang suka berjemur Tapi yang bikin gua salvak terus dari tadi tuh adalah pohon yang ada di depan restonya ini nih Gua gak tau sih ini pohon apaan Tapi yang pasti ini gede banget dan jadi center of tension buat orang-orang yang gak dateng kesini Kayaknya susah gitu buat orang yang dateng kesini tapi gak ngeliatin ke arah pohon itu Sumpah cakep banget super estetik Gak jauh dari lobi yang tadi Ada satu meja dan diatasnya ada PC yang bisa dipake buat browsing, streaming, dan lain-lain buat tamu yang stay disini Kayaknya itu aja deh yang ada di lantai satu Sekarang kita langsung naik ke lantai 4 aja ya Karena hampir semua fasilitas Merkulegian itu ada disini Ada spa, ada kids club juga Kecil sih ruangannya tapi lumayan lah buat yang bawa anak kecil Biar gak bosen dan ada aktivitas gitu Nah surprisingly ternyata gymnya tuh gede guys Dan liat deh alatnya tuh lengkap loh Biasanya kalo gym-gym yang ada di hotel paling isinya cuma buat latihan cardio aja kan Tapi ini alat buat angkat bebannya banyak loh Ada chest press, leg curl, leg extension, dan beberapa alat lainnya yang jarang gua liat di fitness center dalam hotel Disini juga ada dispenser air jadi gak usah bawa air sendiri dari dalam kamar Tempatnya juga bersih karena banyak hand sanitizer dimana-mana Dan yang paling epic tuh view-nya dari jendela sih guys Karena langsung menghadap ke arah rooftop poolnya Ntar kita liat kesitu ya Tapi ada yang bikin gua salvok nih Karena disini ada tape kompo yang mana gede banget lagi Gua yakin bet ya kalo lo millenials pasti lo kagak ngerti ini alat apaan kan Sekarang gua ajak lo ke pool yang kedua ini Bentuknya beda bet sama pool yang di bawah tadi Karena ini bentuk kolamnya tuh jauh lebih simple Cuman kotak memanjang kayak kolam renang pada umumnya Tapi asal lo tau ya kolam ini tuh posisinya persis ada di atas areal drop off yang tadi Di atasnya tulang-tulang dinosaurus itu guys Di samping-sampingnya juga banyak sofa, sunbat, dan kabana buat yang berenang di mari Dan kalian juga bisa order makanan dari Puli Bar & Lodge yang ada disini Mata bet kan berenang sambil ngelight meal Karena hari ini panas bet dan udah kegerahan dari tadi Akhirnya gua langsung nyebur aja ya kan Buat pool towelnya lo bisa ambil sendiri disini Nih video direkamin sama temen gua ya kan Tapi gua kagak dikasih tau kalo daleman gua keliatan Hasil footage cuman satu harus dipake tapi malu Terpaksa gua sensor ya guys Daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya kan Wah gila sih ini kolamnya cakep buat sumpah Kolamnya agak terlalu dalam cuman 1,2 meter aja dan cukup nyaman Karena gua juga bisa berenang beneran bukan cuman main-main air doang Abis renang di bawah 5 menitan langsung pindah cus ke kolam rooftop yang tadi Karena takut keburu sore Nama juga renang demi footage ya Jadi renangnya tuh tipe-tipe yang penting videonya jadi Pas nyemplung di kolam yang ini tuh airnya anget banget ya guys Tapi positive thinking aja ya Mungkin karena ini di rooftop jadi kolamnya langsung kena sinar matahari Makanya airnya anget Udahlah jangan mikir macem-macem Gua tau di otak lu semua pasti pada mikir itu anget karena Ya gitu deh Iya kan Kalo menurut gua kalo yang di atas ini kolamnya menang view sih Karena viewnya tuh 360 dan dari sini Arsitektur hotelnya bener-bener keliatan semua Cakep banget Bahkan dari sini lu juga bisa ngeliat ke jalan Sriwijaya yang ada di depan hotelnya Saran gua sih kalo berenang di mari jangan malem-malem ya Karena anginnya main kenceng Ya namanya juga rooftop kan Bukannya healing ntar malah masuk angin Oh iya BTW bukan cuma di bawah aja yang ada kids poolnya Di atas ini juga ada tuh Kurang lengkap apa coba Renang-renang bentar tau-tau udah gelap ya Dan kira-kira beginilah penampakan hotelnya pas malam hari Lampu-lampunya pada nyala dan jadi makin cakep Dan kalo pas weekend di ancak resto yang tadi tuh ada live musiknya guys Mulainya sih jam 7 malam Tapi selesainya gua gak tau jam berapa Main tuh buat yang suka nyanyi-nyanyi Karokean bisa bet nimbrung sama bapaknya ya kan Ya kurleb begitulah staycation gua di Mercure Bali Legian So gimana menurut kalian hotelnya? Atau mungkin diantara lu pada ada yang udah pernah nginep di mari? Kasih tau gua ada komen di bawah Terakhir jangan lupa buat subscribe Dan follow gua juga di instagram notitalk And see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax